Ya Rahman, Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman Bagaimana jika salah satu keluarga kita meninggal karena sihir yang dikirim oleh dukun Apakah korban itu mati syahid dan apakah pahala yang menyihir nanti akan dilimpahkan ke korban di hari penghisaban nanti Mudah-mudahan ya kita berharap mudah-mudahan dia mati syahid Tapi saya belum pernah menemukan lafad hadith yang berbunyi orang yang dibunuh oleh penyihir dia mati syahid Karena Nabi SAW sudah rincikan kan orang mati syahid ya Orang yang mati di bedan perang, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati itu semua disebutkan Tapi tentu saja dia terzolim Mudah-mudahan ini adalah husnul khatimah, kebaikan Tapi tidak bisa kita fonis atau kita katakan orang ini adalah mati syahid Kalau masalah nanti penyihir ini, kalau dia muslim juga penyihirnya ini Hari kiamat akan ketemu dengan orang yang disihirnya dan mati Apakah nanti akan diambil pahalanya? Tentu saja Kecuali si penyihir taubat Lalu bagaimana caranya penyihir taubat sementara orang yang disihir sudah mati Sama kasusnya pembunuh Ingat hadith orang yang membunuh 99 jiwa Diterima kan taubatnya Nah kalau dia sudah taubat nasuhan, insya Allah dia terima taubatnya Tetapi hukum-hukum dia sama Allah sudah selesai, dia taubat Tinggal bagaimana dengan makhluk itu Dia harus memperbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikannya Dia mendoakan, dia sadaqah Buat si Mayyid Demi untuk membalas kesalahan dia dulu Insya Allah bisa Insya Allah bisa itu Tapi kalau dia tidak taubat, tentulah Hukum berlaku Di hari kiamat, pahala-pahala dia kalau dia muslim pun akan diambil Tapi itu kalau penyihirnya masih punya pahala Allahu'alam Penyihir, syirik, bisa keluar dari Islam Pahala apa yang mau diambil? Subahana Allah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar